Intro 5, 4, 3, 2 Terima kasih Pemirsa, ada kembali menyaksikan Juru Bicara dan saat ini masih terhubung dengan Dirja DIKP Kementerian Komunfo Bapak Osman Kansong Pak Dirja, kita lanjutkan pembicaraan dan jika tadi kita sudah membahas terkait investasi yang ditawarkan oleh Indonesia dan saat ini dalam World Water Forum ke-10 ini ditargetkan akan melibatkan sebanyak 50 ribu partisipan begitu Pak Dirjen, kemudian dampak ekonomi nantinya bagi Indonesia itu seperti apa Pak Dirjen? Ya, memang kesertanya ini akan banyak ribuan Mungkin tidak sampai 50 ribu, kita berharap sampai 50 ribu tapi kelihatannya tidak sampai seperti yang kita harapkan tapi jelas melibatkan ribuan, ribuan partisipan itu baru peserta saja ya tentu kalau dihitung dengan para pendukung dari Kementerian dan Lembaga ya kemudian pendukung-pendukung lainnya ya ya bisa sampai 10an ribu barangkali begitu ya nah tentu ini mendatangkan manfaat ekonomi ya karena mereka ini akan spend, spend uang, akan memakai, menggunakan uangnya selama berada di Indonesia, apalagi ini kan perhelatan berlangsung selama kurang lebih 8 hari ya 1 pekan lah dan ini mereka akan spend di Bali ya apakah itu mereka membeli oleh-oleh, mereka mencicipi kulitnya ya ataupun membeli souvenir atau mungkin mereka membeli paket-paket wisata karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menawarkan paket-paket wisata yang bisa dibeli oleh para peserta belum lagi nanti homestay ataupun hotel ya belanja akomodasi karena kan mereka membeli sendiri kecuali beberapa peserta ya misalnya oleh Kepala Negara tapi secara umum mereka akan menggunakan uangnya uangnya sendiri untuk mengikuti World Food Forum ini nah jadi ini jelas akan terjadi perputaran ekonomi ya UMKM yang souvenirnya dibeli ya kemudian hospitality, hotel, restoran ini kan akan mendapatkan mendapatkan pelanggan begitu ya kira-kira begitu sehingga akan memutar roda ekonomi khususnya Bali untuk visa misalnya tentu visa kan harus bayar sehingga kalau kita hitung-hitung kita hitung-hitung untuk pariwisata kan atau sektor ekonomi lokal Bali saja itu bisa 900 miliar ya bisa 900 miliar sendiri belum yang lain-lain akira-kira itu dampak ekonomi buat Bali dan buat Indonesia baik Pak Dirjen kemudian pengelolaan air yang berkelanjutan ini merupakan salah satu elemen penting begitu Pak Dirjen dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemudian sejalan dengan itu saat ini Indonesia menargetkan 100% akses air minum layak di Indonesia pada tahun 2024 dan kemudian langkah apa yang diambil pemerintah untuk mewujudkan hal ini Pak Dirjen iya jadi Indonesia ini juga akan menunjukkan contoh-contoh keberhasilan kesuksesan dalam melalui atau melalui misalnya nanti kita akan sampaikan di forum program Citarum Harum karena dalam program tersebut kita berhasil memulihkan yang memulihkan ekologi sungai Citarum yang tadinya terkenlar berat yang menjadi sekarang jauh lebih baik kemudian juga indeks kualitas airnya juga jadi lebih baik di Citarum nah memang kita masih punya pekerjaan besar untuk mengelola air misalnya di Indonesia ini kan baru 15% air minum yang aman dan tap water itu belum bisa diminum di kita harus dimasak dulu kalau di luar negeri itu kan bisa langsung diminum di negara-negara maju nah Presiden sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2024 untuk percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limba domestik nah di impres tersebut Presiden menginstruksikan kita jajaran di bawahnya untuk mengambil alangkah terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kemenangan masing-masing dalam hal melakukan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limba domestik nah pemerintah ini sekarang sedang berencana ya memberikan insentif bagi investor yang berminat menggarap proyek pipa perpipaan di Indonesia nah kemudian juga ada diplomasi air istilahnya ya water diplomasi yang dimiliki Indonesia Indonesia memiliki juga center of excellence nanti dikerjakan bersama-sama oleh UPR kemudian BRIN badan riset dan ilmu pasi nasional dan badan meteorologi klimatologi dan biobisika ini akan bersinergi untuk membentuk center of excellence menjadi hub menjadi hub untuk koordinasi saling tukar pikiran dan pengetahuan di bidang air dan iklim bersama-sama juga dengan center of excellence di Asia Pasifik juga termasuk kerjasama dengan UN worker di bawah BBB United Nations baik baik Pak Dirjen ada satu pertanyaan lagi yakni tentang dukungan dan persiapan kominfo namun kita akan membahasnya setelah jeda pariwara dan pemirsa tetaplah bersama jurubicara selamat menikmati selamat menikmati